Pebirsa Bupati Muarujambi Mas Nabusro dan Wakil Bupati Muarujambi Bambang Bayu Suseno melaksanakan sholat idul fitri 1443 hijriah di Masjid Agung Al-Abror, Bukit Baling, Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi. Bertempat di Masjid Agung Al-Abror, Bukit Baling, Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi, Bupati Mas Nabusro dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno bersama dengan Kapolres Muarujambi, AKBP Yuyen Priyak Maja, Pabung, dan Sekretaris Daerah Budi Hertono. Dalam kesempatan ini, Bupati Mas Nabusro dan Wakil Bupati Muarujambi Bambang Bayu Suseno mengatakan bahwa tahun terakhir di masa jabatannya sebagai Bupati beserta Wakil Bupati bisa bertemu di momen Hari Raya Idul Fitri 1443 hijriah tahun 2022 ini. Karena tidak sampai sebulan lagi, tepatnya tanggal 22 Mei mendatang, masa jabatannya akan segera berakhir sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dirinya juga berharap semua OPD Muarujambi bisa mempertahankan kekompakan dan selalu bersinergi agar laju perekonomian pembangunan Muarujambi terus berjalan dengan baik. Saya mau kembali melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Salah satu hikmah Idul Fitri adalah bagaimana kita saling memaafkan, bagaimana kita saling memaafkan, tidak hanya sekedar mengucapkan atau bahasa-bahasi, tetapi bagaimana kebetrian membentuk kita untuk selalu menjalin tali silatulahmi. Kemudian saya selaku Bupati Kabupaten Muarujambi juga hadir suami saya, Bapak Hendri Cahyadi, Haji Hendri Cahyadi, beserta Bapak Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Kabupaten Muarujambi, beserta Ibu, kami mengucapkan terima kasih, dan kami ucapkan juga terima kasih atas segala dukungan, atas segala suput dari masyarakat. Karena ini adalah tahun terakhir kami mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muarujambi. Diketahui pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Agung Al-Abror ini dilaksanakan pada pukul 8.20 yang langsung diimami oleh Ustadz Muhammad Hafiz dan sebagai hotib Guru Sulaiman M. Zaini dan Selaku Bilal Al-Imran S.Y. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.